Sampai jumpa di video selanjutnya. Pemain muda lainnya, Muhammad Ferrari, diberi tanggung jawab sebagai kapten kedua atau wakil kapten dalam peluncuran tim sekaligus jersey untuk musim baru di Jakarta International Stadium, Jakarta, Rabu Malam. Terima kasih untuk semua yang sudah datang hari ini melihat kami launching tim. Izinkan saya membawa tim besar ini untuk melaju lebih baik ke depannya. Semoga cita-cita kita semua bisa tercapai di tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Kata Ridho, saat didaulat memberi kata sambutan di panggung. Andritani yang telah lama berseragam persija, ikhlas menyerahkan ban kapten kepada Ridho. Dari tahun ke tahun hanya janji yang saya berikan untuk kalian, tapi tidak pernah terjadi atau tidak pernah terrealisasi. Mungkin tahun ini, saya memberikan kapten kepada Ridho dan Ferrari, insya Allah dia akan membawa persija ini menjadi juara, ucap Andritani. Perahu ini sudah saya berikan kepada Ridho dan Ferrari. Semoga dia bisa berlayar di lautan lepas, dan menjadi juara di tahun ini, tambah pemain yang akrab di Sapa Bagol itu. Ridho tidak asing dengan jabatan kapten tim, karena sebelumnya didaulat menjadi kapten persija, saat macan kemayoran bertarung dalam Piala Presiden 2024. Mantan pemain persebaya Surabaya itu, juga kapten timnas Indonesia U23, serta pernah berperan sebagai wakil kapten untuk timnas senior. Jabatan kapten, juga bukan merupakan hal baru bagi Ferrari. Ia beberapa kali menjadi kapten timnas U20, saat mengikuti berbagai ajang, seperti Piala Asia U22-2023 di Uzbekistan. Ridho akan melakukan debut sebagai kapten persija, saat macan kemayoran menjamu Barito Putra, di Jakarta International Stadium, Jakarta, Sabtu Pekan ini. Nah demikianlah video kita kali ini, semoga bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata saya izin pamit, terima kasih. Terima kasih telah menonton!